Musim kemarau dan krisis air bersih di wilayah Kabupaten Moro Jambi semakin parah. Sejumlah warga di desa Sukabaju, Kejamatan Mestong, Kabupaten Moro Jambi terpaksa harus pergi ke pinggir hutan agar mendapatkan air bersih. Sejumlah warga yang tinggal di desa Sukabaju, Kejamatan Mestong, Kabupaten Moro Jambi akibat musim kemarau saat ini terus terjadi krisis air bersih berkepanjangan. Sehingga dalam setiap harinya, warga terpaksa harus pergi ke hutan. Dengan jalan kaki pergi ke pinggir hutan guna mendapatkan air bersih untuk memenuhi kebutuhan air bidum dan mandi dalam setiap harinya. Suripto, salah satu warga di RT2, desa Sukabaju, Kabupaten Moro Jambi saat ini telah terjadi krisis air bersih hampir tiga minggu lebih sejak mulai datangnya musim kemarau dalam dua bulan terakhir. Tak hanya itu, kini sumur milik warga juga telah banyak yang mengering akibat musim kemarau di wilayah tersebut. Sudah, kalau krisis air ini, krisis airnya sudah sekitar tiga mingguan. Kalau kemarau sudah sebulan lebih, cuman krisis airnya sudah sekitar tiga mingguan, Pak. Jadi warga lingkungan sini pada minta tolong dengan Pak D ngambil airnya ke sini. Jadi aku arahkan ke dekat hutan. Karena yang masih ada sumur air di sini. Kalau yang di atas sudah kering semuanya. Kalau yang sumur satu ini khusus untuk minum, Pak. Jadi kalau yang untuk mandi ada di sebelahnya. Oh gitu. Jadi misalkan orang nak minta untuk mandi, untuk juju-juju piring, juju pakaian, aku arahkan ke sumur yang sebelahnya. Hingga saat ini, warga setempat harus mengharapkan bantuan air bersih dari pemerintah agar bisa mencukupi kebutuhan air bersih dalam setiap harinya. Dovia Putri Sanjaya, Jek TV melaporkan.